Ada ritual wajib sebelum membaca mantra jamasan. Mereka wajib membersihkan indera perasa terlebih dahulu. Caranya dengan mengoleskan besi yang telah dibakar pada indera perasa mereka. Mantra adalah ucapan suci, maka wajib pula hukumnya mensucikan indera perasa kita setelah tanpa sadar digunakan untuk ucapan yang tidak baik sebelum membaca mantra. Nah, terus jamasan itu namanya jamas. Jamas itu artinya pembersih. Ya, masih ibu sokong, masih ibu sokong gitu. Jamas, diridah. Dikamati jamas, kenapa? Nah, ajini lati, agak ajini gomanteng, baru lati. Nah, itu situ. Nanti dari omong itu, bersihkan, ngomong yang enak, yang ngesong ngepan-papan, bisa mawas diri. Omongannya dijogok, pak, selektif gitu loh. Gak sembarangan. Itu saya senang gojekan, saya gojekan. Tapi juga terbatas, yang perlu saya omongkan dan tidak jorok gitu lah. Didengar enak. Saya orang tidak senang yang si Pak Cahak konfrontatif. Saya senang, itu kalau, kenapa kan harus persuasif edukatif. Tidak ada syarat khusus untuk menjadi anggota penguyuban sastra jendera. Hanya syarat administrasi pada umumnya. Namun, untuk menjadi sedulur tunggal banyu, ada syaratnya. Anggota baru harus menerima wajangan terlebih dahulu. Wajangan yang diberikan langsung oleh Romondaru telah selesai. Romondaru mengetahui siapa saja yang lulus wajangan tingkat satrian. Tingkat wajangan paling dasar untuk mempelajari sastra jendera Hayuningrat Pangruwating Diu. Banyak mungkin saya banyak mencari, tapi di dalam sastra jendera baru sekali ini saya mendapatkan sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di tempat lain. Mungkin satu, kita tahu siapa sih diri kita sendiri. Karena apa? Mungkin selama ini saya itu terlalu sombong, terlalu takabut, tidak tahu bahwa diri kita itu hidup untuk apa. Kita melangkah tujuan kita itu untuk apa. Tapi melalui sastra jendera, dari situ saya sadar bahwa hidup ini, kita itu tidak ada suatu takabut, tidak ada kesombongan. Mungkin itu yang membuat saya tahu siapa jadi diri saya. Di dalam sastra jendera mengajarkan mengenai bahwa hidup kita itu harus mempunyai manfaat yang berdapat positif untuk orang lain. Sastra jendera Pangruwating Diu adalah suatu kebudayaan yang dapat dipercayai atau dianut oleh siapapun. Tidak mengharuskan seseorang menjadi penghayat murni dan tanpa pemaksa.